12 orang pengedar narkoba ini ditangkap setreskoba Polos Blitar Kota di beberapa lokasi yang berbeda. Para pelaku merupakan pengedar sabu dan bel dobel L yang sering beroperasi di wilayah Blitar dan sekitarnya. Di hadapan polisi, para pelaku mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari 3 pemasuk berbeda yang berada di lapas porong, malang, dan gediri. Bahkan, dari 12 tersangka, terdapat seorang ibu rumah tangga yang telah mengedarkan bel dobel L dan obat keras sejak beberapa bulan terakhir. Sementara itu, polisi juga menyita 87.000 butir bel dobel L dan 53 garam sabu siap edar. Satreskoba Polos Blitar Kota juga menyita 22.000 butir obat keras serta uang jutaan rupiah sisa hasil penjualan. Dengan jumlah tersangka 12 orang dan barang bukti yang berhasil disita adalah 27 paket narkotika jenis sabu dengan total berat 43 gram. Kemudian, pil dobel L sejumlah 87.800 butir. Pil teksimer 26.000 butir. Kemudian, timbangan handphone dan buah hasil penjualan narkotika sejumlah 4.100.000. Para pelaku juga menyedihkan para pemuda sebagai sasaran penjualan barang haram tersebut. Kini, para pelaku terancam di jerat pasal 114 dan 112 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Pinanto Soekarja, Kompas TV Blitar, Jawa Timur